Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky. Video kali ini kita akan mereview OS yang memiliki performa stabil. Untuk gaming juga lancar guys. Ini adalah Zeus OS versi 2.4. OS ini menggunakan base Android 11 dengan kernel 4.4.261 Perf+. Impresi pertama, saya saat pakai OS ini cukup baik. OS ini berjalan sangat enteng dan hampir tidak ada lag saat pindah-pindah aplikasi. Untuk fitur sendiri, OS ini menyediakan The Olimp. Di sini terdapat banyak sekali tool yang dapat kita gunakan untuk meng-custom tampilan OS kita guys. Mulai dari status bar, quick setting, notifikasi, lock screen, user interface, kemudian tema, navigasi button, dan lain sebagainya. Kemudian tap dan tahan di bagian home screen, kita dapat mengakses home setting. Di sini kita dapat mengatur home layout, kemudian juga icon style. Kalau kita masih kurang dengan icon stylenya, kita bisa mendownloadnya juga guys. Untuk performa, saya tes dengan menggunakan Geekbench 5 dan mendapatkan skor di 271 untuk single core dan 1061 untuk multi core. Kemudian saya tes juga dengan menggunakan GPU benchmark dan ROM ini mendapatkan skor 410 ribuan. Saya juga melakukan tes CPU turtling dan ini hasilnya guys. Untuk performa grafiknya di sini cukup stabil ya. Dan ini cukup bagus sih. Untuk performa sendiri, maksimalnya di 122,543 GHz. Untuk rata-ratanya di 144,945 GHz. Dan minimalnya di 103,671 GHz. Untuk maksimal CPU clocknya ada di 1,8 GHz. Ini cukup tinggi sih untuk performanya. Bahkan lebih tinggi dari OS yang telah kita review kemarin. Seharusnya OS ini juga memiliki performa gaming yang bagus juga ya. Langsung aja kita tes untuk bermain game GS pertama. Di sini saya memainkan PUBG. Saya mendapatkan settingan di HD dan juga FPS-nya di high. Game ini berjalan cukup lancar, bermain selama 20 menit. Baterainya berkurang 4%. Dengan kecerahan layar di 50%. Oke, dan next untuk bermain Asphalt 9. Settingan grafiknya mendapatkan di low. Untuk bermain cukup lancar. Namun saya masih merasakan beberapa nge-lag saat bertabrakan dengan musuh. Saya gunakan bermain selama 10 menit. Baterainya berkurang 2% saja guys. Dengan kecerahan di 50%. Kemudian saya pakai untuk bermain game yang agak berat lagi yaitu Genshin Impact. Untuk settingannya di low, selama bermain 30 menit untuk baterainya berkurang 7% dengan kecerahan layar di 50%. Kemudian untuk bermain YouTube selama 30 menit, baterainya berkurang 3% dengan kecerahan 50%. Oh iya, selama tes ini tadi saya menggunakan koneksi Wi-Fi. Oke, untuk kelemahan sendiri yaitu di audio speakernya. Untuk powernya tidak terlalu kenceng. Jadi kita harus kasih volume full. Namun untuk suara yang dihasilkan cukup bagus, bulat dan cukup nge-bass. Dan kelemahan yang kedua yaitu ada di display. Kalau yang ini sifatnya subjektif saja sih. Kalau kita lihat dengan teliti di bagian status bar, ini sangat lebar sekali guys. Dan ini cukup membuat saya tidak nyaman sih karena terasa menyita ruang aja. Kalau menurut kalian gimana, tulis ya di kolom komentar. Oke, untuk pengisahan sendiri kita masuk di recovery. Di sini saya menggunakan Orenfox recovery. Dan kita lakukan web data. Kita pilih Dalvik, Judge Data System dan juga Vendor. Kemudian kita swipe ke kanan untuk proses web datanya. Setelah selesai kita masuk ke files. Dan di sini kita cari untuk file Zeus-nya. Setelah itu kita swipe ke kanan untuk proses penginstalan. Oh iya, di sini saya menggunakan yang vanilla ya. Jadi saya harus menginstal gaps-nya. Setelah proses selesai, kita kembali lagi ke file. Dan kita cari gaps atau Google aplikasi. Di sini saya menggunakan nick gaps. Setelah itu kita swipe ke kanan untuk proses penginstalan gaps-nya. Kita tunggu aja hingga prosesnya selesai guys. Oke, dan setelah proses selesai kita bisa langsung reboot system. Dan kita tunggu aja hingga masuk ke HP kita. Oke, dan itu tadi untuk review dan juga cara penginstalan dari Zeus OS. Untuk kesimpulannya, OS ini cukup bagus sekali untuk gaming. Ketahanan baterai juga bagus. Kalau cuma untuk bermain sosial media, scroll-scroll ya sangat bagus sekali. Oke, dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.